Res area di kilometer 379 Tol Batang, Semarang di kebut pengerjaannya. Hal ini dilakukan agar res area ini dapat digunakan pemudik yang melintas di Tol Batang, Semarang. Memasuki arus mudik tahun 2019, beberapa res area di jalan Tol Batang, Semarang, Jawa Tengah di kebut pengerjaannya. Salah satunya adalah res area di kilometer 379 yang berada di Tol Batang menuju Semarang. Res area ini berdiri di lahan seluas 8 hektare. Nantinya saat arus mudik 2019 berlangsung, separuh dari area ini sudah siap difungsikan. Sementara untuk mengejar target pelebaran ini, ini sudah mulai rigid, rigid juga hampir selesai. Untuk wilayah belakang yang untuk akses pengisian BBM dengan kepertamina, itu diusahakan lebaran ini selesai. Res area 379 ini nantinya akan ditunjang dengan segala fasilitas publik. Seperti toilet, musola, pujasera, posko kesehatan, kontainer-kontainer penjual makanan, dan stasiun pengisian bahan bakar minyak. Tempat istirahat ini mampu menampung sebanyak 300 hingga 350 kendaraan yang akan beristirahat. Total akan ada dua res area di sepanjang tol Batang menuju Semarang, yaitu res area 379 dan res area 391. Nah ini res area 379 yang adanya di sepanjang jalan tol Batang Semarang. Bagi kalian yang ingin mudik, jangan sedih, jangan takut, dan jangan khawatir untuk kalian tidak bisa beristirahat. Karena di res area ini kalian bisa istirahat. Di sini cuacanya panas, jangan lupa bagi kalian yang ingin ke sini untuk menggunakan sunblock mungkin ya, kacamata hitam, dan topi. Oke, Marsinus Agung, Yogi Kenanaya, melaporkan untuk NET.